Intro Makanya kalo mau paling bener ya aku harus telepon Nino, aku harus tanya sendiri sama dia Telepon sekarang, telepon Nino now Kenapa gak tunggu dulu aja, mungkin besok atau lusa atau apa Kamu harus tenangin emosi kamu dulu, mama tau kamu pasti Apapun yang menyangkut Nino sama Rena, pasti akan mengganggu pikiran kamu Dan kamu jadi ketrigger emosinya udah Itu mama tau sendiri kan kayak gimana Ini kan menyangkut Rena ya ma ya Tapi dengan sikapnya kayak gini Ini harus diperjelas ya, aku harus tanya Aku juga gak mau baik-baik Gue gak, saya gak mau Nanti ini, karena aku gak makan atau Askara juga jangan dikasih lah ya Kasih ke Uya, Boim, jangan lupa Iya pak Ya udah pasti, curi keante kalo sama Kiki gak Kiki sisain Nanti Kiki, coba Pasti kalo mau Kiki mah dipisahin Iya dong, tenang aja Ini sekarang sebelum Rena makan, Oma mau cobain dulu Ini enak beneran apa keliatannya enak Enak pasti Coba ya Coba ya Bukan begitu dong Masa ujungnya dimana Iya Apa gue hubungin Mba Anin sekarang ya Supaya gue dapet jawaban secepatnya Biar gue bisa ngomong langsung sama Nino Tapi kalo gue desek, nanti dia nolak lagi Coba aja tadi Mba Anin itu ibas sama gue Pasti permintaan gue gak bakal ditolak Gimana ya Siapa yang dateng malem-malem ke apartemen Apa jangan-jangan Riki Papa, Mama Kok Papa Mama kesini ada apa Apa yang mau jemput kamu pulang? Apa yang mau jemput kamu pulang? Apa yang mau jemput kamu pulang? Ini gimana sih? Bukannya apa-apa sama Mama nyuruh aku untuk Urus semua masalah aku sendiri ya? Ma 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 udah dong Ma Jangan kebayang pikiran Ma Entar kamu sakit lagi loh Ma Aku beneran Gak bisa berhenti mikirin Elsa Elsa sendirian di apartemen loh Pa Kamu kan udah setuju dengan cara ini Tapi coba deh kamu bayangin Kalo Elsa ada di deket kita Kita bisa ngawasi langsung Kita bisa liat Elsa itu ngapain aja Kalo kayak gini kan gak keliatan Pa Gak tau Elsa ngapain Dia berbuat apa Malah jadi bikin aku kepikiran terus Kamu balik ke rumah ya sayang Mama kepikiran terus kamu sendirian disini Ya Nanti gak ada yang ingetin makan Mama gak bisa ngeliat langsung Kalo di rumah kan ada Mama Papa setuju sama Mama Tapi Kamu tetap Harus menyelesaikan urusan kamu Masalah kamu Sendiri ya Kalo soal itu sih Aku lagi coba apa sekarang Aku udah minta bantuan yang banding Kalo dia mau Kalo dia mau Ya semuanya akan kembali normal Kamu Minta tolong apa sama Andi Aku jelasin di dalem aja ya Ma Pak masuk aja yun Aku jelasin di dalem aja ya Ma Jadi tuh gini Aku main ke rumahnya Mbak Andi Sekalian jengukin dia yang lagi sakit Terus ya udah aku bicara sama dia Aku kasih tau semuanya Dan aku minta tolong sama Mbak Andi untuk kasih Berbagi waktu buat Rena Supaya aku gak dicerahin sama Nino Terus Andi bilang apa? Dia sih belum jawab Pak Katanya dia butuh waktu untuk berpikir Ya pasti sih Pasti Andi butuh waktu untuk berpikir Nah Karena kamu tau sendiri kan Andi tidak mau berbagi hak asuh Rena sama Nino Ya tapi kan aku adiknya Pak Bukannya keluarga itu harus saling ngerangkul ya Ya dia harusnya bantuin dong adiknya yang mau cerai Ya dengan berbagi waktu itu Simple kok Ya Allah Masalah sebelumnya belum selesai Sekarang muncul masalah baru Asa asa Kenapa sih kamu minta sesuatu ke Mbak Yang sebenernya gak mau ke Mbak lakuin Ya Mbak Ya Mbak Kenapa Nino? Kamu kayak Memikirkan sesuatu Kamu kepikiran apa yang disampaikan sama Elsa ya? Emang Elsa ngomong apa? Tadi dia ngomongin ini Mbak Hmm Oh wow Jadi Elsa bilang kalo Nino Jadi Untuk mengajukan gugatan cerai nya ke pengadilan Itu alasan ini ngomong kamu Iya Cuma Memang baru diajuin tapi kan memang Belum kejadian Dan makanya Elsa minta tolong sama aku Untuk membantu supaya percaraan itu tidak Tidak terjadi Makanya Elsa minta Ada pembagian hak Asurena Untuk masalah waktu ya Ke Nino sama aku Tapi aku gak tau kenapa Kayaknya Permintaan ini memang Aku takutnya memang Nino yang minta sih Iya Kamu pasti Mama kok Ya aku gak tau Kayak yang pernah Mama bilang sama kamu Mama gak percaya sama Elsa sih Dia sangat manipulatif Dia bilang Nino yang minta Tapi mungkin juga bukan Iya makanya Kalo misalkan sampe memang iya Nino yang minta Itu sudah keterlaluan sih Ma Aku gak suka Iya sih Tapi coba kamu Pikirkan dulu Kamu rusapi apakah bener Nino yang ngomong Atau cuman manipulasinya si Elsa ini Makanya kalo ngomong paling bener ya aku harus telfon Nino Aku harus tanya sendiri sama dia Telfon sekarang Telfon Nino now Kenapa gak tunggu dulu aja Mungkin besok atau Lusa atau apa Kamu harus tenangin emosi kamu dulu Mama tau kamu pasti Masih Apapun yang menyangkut Nino sama Rena Pasti akan mengganggu pikiran kamu Dan kamu jadi Trigger emosinya Ya itu Mama tau sendiri kan Kayak gimana Ini kan menyangkut Menyangkut Rena ya Ma Tapi dengan sikapnya kayak gini Ini harus diperjelas ya Aku harus tanya Aku juga ngomong baik-baik kok Aku gak ada niatnya apa-apa Makanya aku mau telfon aja Ya mungkin dia ngelakuin kayak gini juga Karena Nino udah tau Tau kesalahnya Elsa seperti apa Kesalahnya Elsa Apa kesalahnya Apa kesalahnya Nino udah tau Kalo Keisha itu Ayahnya adalah Ricky Hmm 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 Komplikasi Makanya aku mau telfon aja lah Tanya aja Tapi kamu harus tenangin diri kamu Ya Jangan emosi Ngomongnya baik-baik ya Jangan sampai memperkeruh Karena takutnya nanti kamu sama Rena yang Dirugikan Assalamualaikum Nino Waalaikumsalam Din Ada apa? Jadi gini tadi tuh Elsa datang kesini Untuk ngomong sama aku Dia minta Untuk ada pembagian Hakkasu Rena Gila Kira Kira Dan Saat